ini udah termasuk jumbo kakinya, mana? mana, lihat sempurannya oh, kita lihat awas, kena diri awas, hati-hati bang, bersin kutunya bang oke, sobat ketemu lagi dengan kita ya ini bang, siapa bang? bau kumis tipis kumis tipis, oh, ini si kumis tipis kita hari ini ayah, hari ini malam ini kita cari-cari, coba di keban sawit apa aja yang kita dapat semoga malam ini kita dapat yang banyak ya dan semoga teman-teman yang nonton video ini diberikan kesehatan dan risiko yang lancar amin terutama para sub-backer-nya ya oke oke ikuti terus atrox Lampung kalau seandainya kontennya kadang gak nyambung atau putus-putus ceritanya ya harap maklum karena konten kita asli bukan rekayasa bukan ular bawah sendiri dilepasin sendiri udah gitu demon-demon sendiri gitu kan ini asli bener-bener asli bener-bener kita dapat dan memang susah kalau bikin yang asli kalau yang palsi gampang satu hari bisa 10-20 konten jadi kita buat konten kalau gak dapat ular ya kontennya gak gak tayang karena gak dapat ularnya alhamdulillah sampai sekarang ini kami masih bikin konten yang asli semoga kita dapat terus ularnya burung lagi beranak gitu biasanya nah ini burung biasanya kalau disini beranak oh bener kan ada anaknya nah ini aduh gak kelihatan nah ini burungnya kalau burung burung ini biasanya di jalan-jalan tapi kalau posisinya dia di bawah popohonan gini biasanya dia lagi beranak ini burung cabak namanya kita coba lihat anaknya nanti disari lagi itu anaknya itu anaknya ada berapa anaknya ini baru ntes anaknya satu tapi di dalam ininya bisa jadi masih ada lagi nah biar aja kita lanjut lagi ah ke mana woi kobra kobra kita baru turun langsung ada naja sumatrana nah ini lumayan jumbo mau kemana mau kemana ayo ini udah tua bener kayaknya hit nah ini kobra sumatra atau naja sumatrana wuuu ganggu bang ais aduh ini kita gak bawa kacamata ya bang iya ini sobat ini ular termasuk ular kobra penyembur nah awas nah ini ini kobra ya ini gangguin bang coba ayo awas 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 pakai kaki aja jangan pakai tangan eh jangan pakai ini awas karena dia nyembur karena nyembur biasanya ngarah ke mata tapi kalau ke kaki ya gak apa-apa gak mau dia wiss ini udah kayaknya kalau untuk ukuran naja sumatra wiss ini udah termasuk jumbo ini lebih dari 1 meter gak jumbo sih tapi udah tua lah ini udah tua ibaratnya orang itu udah seperti bang kumis ini ya usianya udah apa bang udah ujur ya bukan belum belum lah oh belum belum ujur lah ya ini gimana kita bawa wiss awas ya kena kakinya mana mana lihat semburannya oh kita lihat sini bang sini bang deketin bang semburannya mana semburannya kurang jelas ya ya tapi kelihatan kalau kita kelihatan tapi di kamera kurang jelas maju dikit lagi wah jelek sekali bang kakinya ini nyembur ini jangan diriur adegan ini kalau belum kayak ini bang kumis ya gak boleh dicuru ini matanya kayaknya buta sebelah bang iya koknya matanya buta sebelah nah ini oh iya sebelah sini gak ada gak ada matanya ada kok iya iya tapi buta kita bawa ya karung siapin dulu karung nah ambil di tas udah oke kita hati-hati pelan-pelan ini nah nah ini hop go nombor 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 masukkan karung oke bang hop 1 2 3 ikat bang wah naik pokolanya terdekat oke kita dapat 1 kita lanjut jalan lagi ya mana saringan saya mana oh ini oke kita lanjut sekarang kita ada di pinggir sungai wah apa itu wah kodok berapa kodok susah astagfirullahaladzim retik nenek coba buka dikit buka dikit nah terus buka tarik 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 waduh nah ini kita nemu piton retikulatis penuh kutu dikepalanya penuh kutu ini kenapa dia istirahat disini ya apa bang tahun 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 ada tahun nah ini gimana ini mau kita apain ini ini kayaknya habis habis nolor sih kepala enggak gitu ya ini putih semua nih mumpung dia masih diem kita bisa ini ya bisa dekat dekat kayak gini ya enggak apa-apa dikat dikat ukuran mungkin 2 meter setengah sampai 3 meter ini tarik tarik coba tarik 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 terus tarik awas mana dia palak nah ini palak nya terus tarik 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 wah awas terus tarik awas awas kena kena duri banyak duri disitu disitu aja nah ini kita menemukan pitan reticulatus ya bang dan biasanya pitan reticulatus ini kalau malam dia jalan tapi kok ini diem ini kayaknya habis ngelor kayaknya nih cek jantan apa betina bang saya lihat bang oh betina bener dia ini pas lihat putunya wuuuuh colek wuuh colek bang pakai kaki bang kayak tadi bang colek kalau gitu colek bernyambar wuuh awas hati-hati lagi 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 terus terus ayo terus seru ya ayo colek colek lagi ayo belum om awas kena duri sawit aduh nah kita tangkap ya awas jadi ini mau kita apain bang kutunya banyak banget kita lihat dulu kita cek dulu ini abis nolor wuuh 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 kita inian aja kita bantu bersin kutunya wuuh wuuh biar tenang tahan wuuh wuuh nah ini bang bersin kutunya bang kita nah matanya buta bantanya bisa dibuka enggak bang yang bantu bukain matanya tuh matanya oh enggak bukan dia bekas kutu aja ya di bawah enggak ada besi 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 ya gimana 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 wuuh ini gede banget sebenarnya 3 meter ini iya ini ini kepalanya ha kita caranya ya udah kita biarin disini aja lagi yuk oke lepas wuuh wuuh biar aja dia bebas bebas oke aman aduh wuuh masih galak oke kita lanjut ya yuk kita cari-cari lagi kita tinggalin aja kayak ya oke 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.